Intro Detik-detik Iran diserang Israel berjam-jam, ledakan terdengar di Teheran Iron Dome dinyalakan. Israel mengakui militernya menyerang sasaran Iran sebagai tanggapan atas serangan Teheran tanggal 1 Oktober lalu. Beberapa ledakan dilaporkan di sekitar Teheran pada Sabtu 26 Oktober 2024, pagi yang diduga berasal dari sistem pertahanan udara di sekitar kota. Pihak Iran mengonfirmasi bahwa lokasi militer di Provinsi Ilham, Huzestan dan Teheran telah diserang. Mengutip Al-Jazeera, sistem pertahanan udara diaktifkan di ibu kota menyusul serangan Israel tersebut. Kantor berita pemerintah Irna mengatakan pertahanan udara Iran telah berhasil menembak jatuh target musuh di wilayah udara sekitar Provinsi Teheran. Rekaman yang dibagikan secara daring menunjukkan apa yang tampak seperti intersepsi di ibu kota Iran. Serangan militer Israel terhadap Iran berakhir sekitar pukul 5 pagi waktu setempat setelah menyerang sekitar 20 lokasi selama beberapa jam. Beberapa jam kemudian, Israel mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan tindakan militer terhadap target militer Iran dan mengatakan pesawatnya telah kembali. Media Iran melaporkan tidak ada situs militer milik Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, yang diserang. Al-Jazeera melaporkan, Iran dan Israel telah menutup wilayah udara mereka menyusul adanya serangan dari Israel. Belum jelas berapa lama penutupan itu akan berlangsung. Dilaporkan Israel sedang mempersiapkan lebih banyak serangan, serta mengambil tindakan defensif jika ada kemungkinan tanggapan Iran. Mengutip sumber anonim yang mengetahui perencanaan militer Israel, dilaporkan bahwa daftar target Israel berisi aset militer, khususnya fasilitas produksi rudal dan lokasi pertahanan udara. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!